Halo, saya Gilang, suatu fund manager dari BNI Asset Management. Nah, manager investasi ini adalah orang-orang yang punya license dan untuk mengelola uang yang akan dikumpulkan dalam wadah reksadana. Manager investasi ini biasanya mempunyai uang dari berbagai macam source, bisa dari perorangan, bisa dari korporasi, lalu mereka akan dikumpulkan menjadi satu wadah dan ini akan diinvestasikan di suatu reksadana dengan strategi-strategi tertentu, spesifik, sesuai dengan profil resiko yang diinginkan oleh masing-masing nasabah. BNI Asset Management sendiri sudah berdiri dari 2011, kita merupakan salah satu pionir juga di industri reksadana di Indonesia dan sampai sekarang kita sudah mengelola sekitar Rp22 triliun Asset Under Management atau dana pulaan. Nah, ini kalau misalnya di industri, kita sudah masuk top 10 dari seluruh manager investasi yang ada di Indonesia. Nah, kita punya berbagai macam produk di reksadana kita, mulai dari reksadana yang reguler, yaitu kayak yang usah uang, yang obligasi, campuran, dan saham, sampai kita juga punya produk-produk inovatif lain seperti yang sifatnya pinjataan terbatas maupun kita juga punya ETF. ETF kita juga bekerjasama dengan salah satu index provider yang sifatnya global. Jadi, kita punya exposure yang sungguh besar di reksadana ini dari segi ragam produk juga lumayan banyak. Yang kedua mungkin dari sisi pengelolaan sendiri dan kita juga setelah memenangkan beberapa award dari Vovesta, dari Bloomberg, dan dari beberapa provider lain, untuk reksadana-reksadana kita, reksadana-reksadana unggulan kita, mulai dari pasang uang, campuran, dan berbagai macam produk kita juga secara track record mempunyai track record cukup baik. Dan itu diakui juga di peer sekitar. Mungkin dari sisi pengelolaan dan risk management, kita juga punya sistem back office yang cukup kuat, kita punya sistem untuk mengelola portfolio kita juga sudah otomatisasi, semuanya terintegrasi sistemnya, dan tidak ada yang manual-manual, jadi kita lumayan terbantu dengan teknologi di sini. Dari sisi agen penjual, kita juga cukup tersebar. Dari perbankan ada, dari fintech ada, dari online ada, jadi semua untuk masuk ke reksadana kita punya beberapa opsi, punya beberapa pilihan yang paling nyaman untuk masing-masing nasabah, untuk masing-masing teman-teman yang mau berinvestasi di reksadana kita. Reksadana sendiri punya beberapa tipe ya, jadi seperti saya bilang tadi, ada beberapa kelas aset yang ada di dalam reksadana. Jadi ada reksadana, pertama adalah pasar uang, secara profit resiko yang paling rendah. Kenapa? Karena pasar uang ini isinya adalah deposito dan obligasi-obligasi yang umurnya di bawah satu tahun. Nah, ini juga cukup menarik. Kenapa? Karena kita mengumumkan dana dari banyak orang, kita bisa menempatkan di deposito atau diobligasi dengan size yang cukup besar, sehingga kita bisa dapat rate yang lebih kompetitif dibandingkan apabila teman-teman masukin di deposito sendiri. Nah, itu juga lebih menarik. Karena itu soft profit yang paling rendah. Kalau yang menengah, isinya bisa surat utang atau obligasi. Kalau isi surat, obligasi ini atau surat utang, kita berinvestasi pada obligasi, di mana obligasi ini memberikan kupon yang fix biasanya. Dan selain dapet kupon, kita juga dapat pergerakan harga. Nah, ini yang resikonya lebih menengah. Dan secara return juga lebih menengah lah. Yang ketiga, itu adalah ekstern saham. Ekstern saham itu, ya, isinya tadi saya bilang isinya saham yang lebih volatile dan ini yang lebih beresiko. Tapi, seiring dengan resiko yang naik, secara return juga ini lebih menarik dibanding yang lain-lainnya. Nah, mungkin tiga pasasi tersebut adalah reksadana-reksadana yang paling umum lah. Mungkin di tengah-tengahnya ada reksadana balance atau campuran yang bisa ada isinya obligasi, bisa ada isinya saham. Nah, tapi untuk melihat atau memilih, kira-kira perbisa yang mana sih buat teman-teman yang cocok gitu. Itu juga harus menyesuaikan dengan profit-reksiko masing-masing. Nanti teman-teman pasti juga akan di-assess lagi begitu akan masuk reksadana. Kira-kira profit-reksiko seperti apa sih? Apakah resikonya rendah, apakah sukanya risk-taker, atau malah yang lebih diarah, moderat gitu. Nah, itu akan menentukan alokasi investasi dari teman-teman itu akan direksadana seperti apa. Untuk teman-teman yang punya profit-reksiko cendung lebih rendah di BNI Asset Management sendiri, kita punya produk yang namanya Reksadana Pasar Uang, BNI AM, dan Alipik. Isinya tentu saja ini adalah deposito dan obligasi jangka pendeng. Nah, Reksadana ini sendiri kita sudah luncur, sudah lumayan lama, dan mempunyai track record yang lumayan bagus. Kita juga pernah menambah beberapa award untuk produk ini dari beberapa provider seperti The Bloomberg, maupun dari APRDI, Infovesta. Nah, Reksadana ini sendiri sangat cocok buat teman-teman yang sifatnya mungkin lebih agak risk-averse, tapi juga ingin memiliki return lebih besar dari deposito. Nah, menurut saya ini adalah produk yang sangat tepat untuk teman-teman yang memiliki objektif untuk yang lebih jangka pendek dan kepentingan likuiditas. Nah, untuk teman-teman yang memiliki profit-resiko sedikit lebih tinggi dari yang pasar uang, jadi mungkin yang profit-resiko yang menengah lah kita lihatnya. Jadi, mungkin melihatnya time horizon-nya mungkin agak sedikit menengah. Kita punya Reksadana Pendapatan Tetap BNI AM Akra Investasi. Nah, Reksadana ini isinya adalah underline-nya obligasi-obligasi pemerintah ataupun obligasi korporasi. Kita memilihnya di mana? Kita melihat dari beberapa faktor. Yang pertama mungkin kita lihat dari sisi imbal hasil dari obligasi tersebut. Kita lihat obligasi-obligasi apa saja yang akan memberikan kupon yang lumayan bagus, dan kira-kira untuk emiten-emiten tersebut atau misalnya yang issue bonds tersebut mempunyai good corporate governance dan mereka juga punya kemampuan untuk membayar hutang yang cukup bagus, yang cash flow-nya juga bagus. Itu adalah kriteria-kriteria yang kita lihat dalam pemilihan dari obligasi tersebut. Lalu, obligasi-obligasi ini juga kita akan di-fit terus secara berkala. Jadi, sebenarnya itu adalah proses untuk meminimalisasi resiko dari sisi BNI AMA sendiri. Fitur berikutnya dari maka investasi ini adalah adanya bagi hasil yang kita lakukan secara reguler. Bagi hasilnya ini kita lakukan secara bulanan, dan ini kita targetkan bagi hasilnya itu adalah senilai dengan rata-rata time deposit 1 tahun plus 2%. Jadi, ini cocok untuk teman-teman yang sedikit ingin lebih beresiko di atasnya time deposit, dan masih dapat bagi hasil secara rutin. Jadi, ini sebenarnya bagus buat teman-teman yang masih agama CPNC, tapi return-nya lebih bagus di deposito. Nah, ini adalah salah satu produk yang menurut kita menjadi produk andalan kita. Untuk kreksi dan nama karena investasi sendiri, kita memiliki target durasi yang sifatnya lebih pendek dan menengah, gitu, antara 2 sampai 3. Kita melihat secara ribalansi portfolio sendiri, kita memperhitungkan dari sisi yield dan dari sisi quality lagi. Nah, kita lihat, apalagi di dalam situasi kondisi ekonomi yang global yang lumayan volatile, kita lebih cenderung ke arah, kita lihat purely on yield aja. High yield bukan berarti itu semua investasinya aman, tapi kita juga akan harus melihat dari sisi quality. Kondisi quality itu terutama karena rexial ini mempunyai obligasi korporasi dan obligasi pemerintah. Dari sisi korporasi, kita harus melihat apakah korporasi ini memiliki rating yang bagus, memiliki kemampuan membayar hutang yang bagus, dan juga mempunyai cash flow yang cukup baik. Tiga hal ini yang kita pertimbangkan, terutama di kondisi yang seperti saat ini, di mana ekonomi dan pertemuan global sedang lumayan volatile, kita akan melihat lebih ke quality. Dari sisi obligasi pemerintah, kita melihat dalam situasi kondisi ekonomi yang agak volatile ini, kita melihat masih ada opportunity. Kenapa? Karena kita lihat di US sendiri, crash yield sudah sangat turun, di Europe sudah pada negative yield. Kita melihat sebenarnya investor action itu melihat kita bisa nyari yield di mana, kita bisa nyari return yang bagus di mana. Nah, kita melihat obligasi pemerintah Indonesia sendiri itu masih sangat menarik, karena real yieldnya itu kompetitif dibanding negara-negara yang memiliki rating yang lebih sama dengan kita. Apalagi sekarang kita rating baru di upgrade. Jadi ini menurut saya adalah katalis-katalis positif, terutama untuk di obligasi pemerintah, itu maksudnya influencing. Dan ini juga akan memboost return daripada obligasi pemerintah. Nah, jadi dua ini yang kita pertimbangkan karena kita punya dua kelas-kaset atau dua tipe obligasi ini. Jadi dua-duanya ini kita pertimbangkan untuk menjadikan sebuah portfolio yang kita kira akan memberikan return yang optimum untuk para nasabah. Di moduit ini, BNAM juga mempunyai produk yang namanya Reksadana Index, yaitu BNAM Index DX30. Nah, Reksadana ini sebenarnya bentuknya atau underline-nya adalah saham. Cuma kita namakan Reksadana Index, kenapa? Karena ada sedikit perbedaan dibanding Reksadana Index dengan Reksadana Saham konvensional. Buat Reksadana Soek konvensional, aim-nya itu adalah untuk mengalahkan indeks acuannya. Kalau misalnya Reksadana Index, aim-nya itu adalah untuk performancenya menyerupai dengan indeks acuan tersebut. Kita melihat indeks-indeks 30 ini isinya adalah 30 saham-saham terbesar yang mempunyai kapitalisasi pasar besar, mempunyai legibilitas yang juga cukup tinggi, dan juga mereka itu mempunyai good corporate governance. Nah, kenapa spartum-spartum ini penting? Karena ini menggambarkan kualiti dari investasi yang akan kita lakukan. Dan satu lagi, Reksadana-Reksadana Pasif ini sebenarnya secara return, secara 3-5 tahun kebelakang, tidak kalah dengan Reksadana-Reksadana yang sifatnya aktif. Untuk indeks 30 sendiri, mereka itu 35 tahun kebelakang, mungkin dengan LV45, return-nya bisa di atasnya. Dan untuk dilawan dengan Reksadana Pasif, itu secara indeks juga banyak al-perform Reksadana-Reksadana yang sifatnya lebih, pengelolaannya lebih aktif. Karena indeks sendiri, seperti yang teman-teman tahu, mungkin ini berbeda sama yang kompensional, kalau kompensional try to beat their benchmark, kalau ini kita mereplikate dari indeks satuan tersebut. Jadi, kita melihat tracking error ataupun volatilitas dari indeks satuan sendiri, kita jaga paling tidak maksimum 1% daripada indeks satuannya. Jadi, secara tracking error, targetnya di situ semakin kecil, tracking error semakin bagus. Kelebihan berikutnya dari indeks 30 ini, atau Reksadana-Reksadana BNAM jadis 30, itu secara pengelolaan sendiri, biaya investor dan biaya pengelolaannya itu lebih rendah. Kenapa? Karena indeksing. Jadi, kita pasif dan kita tidak perlu melakukan rebalancing yang sifatnya terlalu sering. Jadi, ini impact-nya apa? Impact-nya, terhadap performance dari Reksadana tersebut, menjadi lebih bagus dan lebih optimal. Karena kita bisa meminimalisir dari sisi expense-nya. Nah, ini salah satu menurut saya keunggulan yang patut diperhatikan oleh teman-teman yang ingin memberikan atau mendapatkan return yang baik dengan kualitas yang baik juga. Bagi teman-teman yang melihat, kapan sih opportunity yang tepat untuk masuk atau untuk berinvestasi? Sebenarnya, kita tidak pernah tahu dan menurut saya tidak akan ada waktu yang paling tepat. Cuma, yang paling bisa kita lakukan adalah kita harus bisa berinvestasi secara berkala dengan kecilan jalan-jalan seperti itu. Maka, kita juga bisa mendapatkan, bisa pas hitapnya lagi turun, kita bisa average, jangan pas lagi ke atas juga kita dapat profit, dapat lumayan gain yang cukup bagus. Jadi, menurut saya tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata menunggu, oh, kemungkinan yang bagus. Karena menurut saya sebenarnya di Reksadana sendiri, investasi sudah diversifikasi dan itu sudah mempertimbangkan berbagai-bagai faktor yang kira-kira kita lihat ke depannya mempunyai opportunity yang bagus untuk mendapatkan return yang optimal. Terima kasih telah menonton!